Intro Bapak... 格li'an berjalan herself seorang diri, selamat datang di kampus perjalanan Universitas Sundari Bapak menambah seichtenerti kami menyembahkan fizik Masa Lord Siyah ke-42 Hai guys selamat datang di YouTube Bamsud channel Ikuti terus, pasti seru 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 Ikuti tersebut Ikuti seru Ikuti tersebut Ikuti tersebut Ikuti seru Ikuti tersebut 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 Saya sudah berseru Inksify Ikuti tersebut Walaupun saya diakinkan oleh Presiden bahwa pemindahan Ibu Kota itu bukan berarti pindah semua, bukan hanya kota pemerintahan, hanya pemerintahan saja yang pindah ke sana. Sembara legislatif, bidikatifnya tetap diperlukan di Jakarta. Tentunya DPR, MPR, DPD tetap di Jakarta, pengadilan segala macam tetap ada di Jakarta. Pindah tetap pemerintahan, pemerintahan. Sehingga dalam proyeksi JAK akan ada lima seratusan, seratusan sempurna rumah dengan wabahkan Rp. 500.000 kerja dan menyempuruhan bangunan untuk kementerian. Dan tidak melibatkan 100% anggaran Belanda negara, hanya 100% Rp. 500.000 kerja awalnya atau ini dibuatkan sebetulnya dengan melibatkan swasta, baik dalam maupun luar bagi. Jadi kalau itu tidak dikunci dengan PPAN, maka apa yang sedang diperjakan hari ini, jembatan yang masuk itu akan menjadi sebuah. Kalau nanti pengganti, pengganti wabah Ketoi nanti mengatakan pembangunan yang lain lebih penting daripada kututur maupun ibu kota. Sehingga ini benar, rupiah yang kita kumpulkan dari pajak dan seluruh efok paksa ini menjadi siap-siap. Bapak-siap. 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 Ini urgensi, amanumen terbatas. Kok teratas. Ya, terbatas, karena hanya menambahkan satu ayat di pasal 3, yaitu MPR berwenang, menyusun, atau membuat PPLN, atau okol negara yang juga punya GPLN. Hanya itu saja yang dibutuhkan, agar tidak ada yang bisa menentang kredo keputusan negara, jadi visi-visi presiden akan dibiasa berubah dari visi-visi negara. Dan pencananya yang dilakukan pada 2024, pada kemudian mesin yang akan datang, sudah pakai PPLN, sehingga visi-visinya bersumber kepada PPLN. Begitu juga, Gubernur, Bupati, Wali Kota, yang akan pilih kata sentak pada keputusan negara, memakai sumber visi-visinya dari PPLN. Agar pembangunan di Bali, bernyambung dengan pembangunan di Kilo Jawa, di Sumatera. Agar pembangunan di Kuleleng, nyambung dengan keputusan yang lain. Jadi, dada itu sektoral lagi. Misalnya, pembangunan jalan tol dari mulai hujung Bali yang dekat dengan Jawa, sampai naik ke hujung jadanya Bali. Taranya Bali. Itu harus ada kesimpunan dalam visi-visi terupatan kota yang dilalui oleh jalan tol tadi. Yang tidak berusaha budaya, lahannya ada, dan tidak berusaha ada visi-visi ada yang sudah berbangun, atau ada selama ini dihimpani. Itulah pentingnya visi-visi undang, jadi bukan lagi visi-visi Gubernur, walaupun bergabung. Bapak-Ibu sekalian, karena adanya bias dan tidak pastian dalam setambungan kebijakan, Bapak-Ibu dan Selatan yang disampaikan, akhirnya kami di RPR sepakat untuk mendorong lainnya wacana publik yang membawa ke selain kesadaran untuk menghidupkan kembali halus negara model GPN. Dan dari setangga diskusi yang dilakukan oleh RPR dengan berbagai kalangan, termasuk dalamnya adalah para tokoh masyarakat, pakar, dan agar jenis ini. Dan pada ututnya mereka sependapat, termasuk diadakan forum rektor, mereka sependapat bahwa kita memerlukan haluan negara untuk menjaga pemahunan yang berlanjutan, serta integrasi sisi perlainan pemahunan pusat dan daerah. Dorongan yang sangat kuat agar RPR melalui waktunya wakunan menerapkan haluan negara dan merekomendasikan revitalisasi atau hidupannya kembali GPN atau model lain haluan negara juga datang dari lembaga hidup pertauan Indonesia atau MIMI. Kemudian forum rektor, kemudian organisasi keagamaan mulai dari burus besar, naidatur ulama, muhammaniyah, hingga majid setinggi agama buah 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 buah. Dan jika tidak menunjuk pada hasil survei yang dilakukan oleh MPR periode 2014-2019, sepanjang 81,5% responden menyampaikan perlu reformasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GPHM. Nah, ini kita mulai masuk pada diskusi akademisnya. Nanti saya silakan adik-adik cuma untuk melakukan raya jawab atas hal-hal yang ingin didanami maupun ada yang belum jelas daripada buah yang saya sampaikan. Jadi dari survei kemarin, hampir 8% yang setuju kita pemilik buah 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 buah. Dan hanya 18,5% yang menjawab tidak tahu. Alasan yang paling dirasakan dan paling dekat dengan kepentingan masyarakat adalah karena saat ini pelaksanaan pembangunan nasional dianggap tidak berkesinabungan Sistem pelayanan pembangunan yang ada dirasa tidak cukup memberikan arah dan kemaliwan yang berkelanjutan bagi pembangunan nasional Di samping itu perlu kita ingat bahwa berdasarkan ketertapan MPR Perbubli Indonesia nomor 1 dan 9 MPR 2003 tentang peninjauan beberapa materi dan status hukum ketertapan MPR S dan MPR I tahun 2019 sampai dengan 2002 masih ada beberapa ketertapan MPR yang dinyatakan masih tetap berlaku baik yang menyatakan berlaku dengan ketentuan maupun yang menyatakan terlaku sampai terbentuknya undang-undang antara lain adalah ketertapan MPR yang pertama politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi yang kedua pemantapan persatuan dan kesatuan nasional yang ketiga tentang pengisahan terikori yang membuat ketiga kehidupan perbangsa dan yang lima komendasi arah kebijakan pemperantasan dan penjagaan korupsi kolusi dan pemekorisme Ketesebaran pangguan alat pembangunan sebuah yang mana tersebut diatas berpotensi menimbulkan perancuan dalam penyelan pelaksanaan pembangunan nasional sehingga untuk menjaga potensi perancuan itu di satu sisi dan di sisi lain agar pelaksanaan pembangunan tersebut terintegrasi dan terkoneksi dengan baik maka diperlukan pernataan kembali berbagai keuntungan diatas dalam satu naskah haluan negara yang butuh dan konvensif jadi masih ada lima MPR yang masih menyatakan terlaku-terlaku Nah setelah nanti ketika ada nanti kita amat terbatas maka ini kita beranggung dan kesatukan dalam satu tab MPR yang meningkat seluruh keadaan bahasa yang namanya tab MPR yang mengatur tentang BPA air sehingga lima tab MPR airnya digabung menjadi satu tab MPR memang ada menjawab pertanyaan bu rektor tadi apakah pokok-pokok orang-orang ini masuk dalam konstitusi masuk dalam keupayaan bahasa di undang-undang asal 45 atau cukup tetap MPR atau cukup dengan undang-undang yang paling ada dengan kami di undang-undang sangat iseng dan berpotensi mudah diperkenalkan oleh presiden-presiden yang akan datang dengan perlu salari selesai jadi kajian sementara dari forum elektor ketika diskusi lagi dengan Bibi dan lain-lain yang paling ideal dengan tab MPR sehingga kalaupun ada koreksi segala-galanya kita berikan kekembangan atau kekembangan pada makam atau konstitusi untuk kekembangan koreksinya setiap berada tanpa menghilang aksesansi karena menjadinya perubahan zaman atau perubahan situasi karena kita perempuan juga harus selalu mempunyai kemajuan dan kekembangan zaman Bapak-Ibu sekalian apakah PPN ini lalu-lalu ini saja? Tidak PPN ini sejak peredal sebelum saya sudah digagas tapi tidak berhasil penasaran saya mengawasi rekomendasi ini untuk menunjukkan PPN ini di peredal saya sekarang ini di peredal 2019 hingga 2024 dan dalam rangka rencananya perubahan memenuhi terbatas ini akan kita digagas mulai tahun ini pembahasan kebutuhan substansi dan seterusnya karena untuk lalu-lalu setidak-tidaknya harus dihukum oleh sepertiga anggota MPR sesuai dengan sesuai dengan sesuai dengan sesuai dengan masalah mana yang akan dilupakan air mana yang akan dilampak berikut dengan gantian akademis argumentasi dan seterusnya dan seterusnya jadi tidak sembarangan dan tidak bisa efektif pertanyaan apakah ini akan menggoda atau membuka kota Pandora ketika kita masuk pada yang kelima tidak Tidak karena sebelum masuk pada pelaksanaan harus jelas pengusulnya siapa jumlahnya berapa jumlahnya sepertiga dari anggota MPR dari 711 kurang lebih sekitar 300-an sekian dan harus jelas pasar mana yang mau dilupakan air mana yang tadi saya sampaikan kita hanya menambah satu air di pasal 3 kemudian nambah satu air lagi di pasal 37 ini tanya ibu tadi bagaimana kalau presiden yang datang tidak melaksanakan PPR ada diatur dalam pasal 37 termasuk satu air DPR wajib mengembalikan anggaran rencangan anggaran pendapatan belanja negara kepada presiden jadi ketika presiden mengajukan era PPR dan dilihat di atap mata anggaran untuk kesenanggungan pembangunan yang sudah ditatkan pada visi 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 negara maka DPR wajib mengembalikan untuk diperbagi apakah ada sanksinya kalau presiden tidak melaksanakan karena ini terkait dengan sistem presidencial yang sudah ditanggung tidak ada saksi sama sekali dari MPR sanksinya hanya mengembalikan era BPN kepada yang masyarakat konstitusinya kalau tidak juga karena anggaran ada tapi disimpankan nah itu sudah karena yang berpotensi di placement oleh BPN artinya biarkan bisa membentuk hak angket atau hak penjelidikan terhadap penggunaan anggaran yang diimpankan karena maka anggaran ada tapi disimpankan kalau itu bukan cukup putih maka meningkat menjadi hak penyatakan pendapat ini semua proses ada di DPR lalu kalau DPR semuanya sepakat dalam penyatakan hak pendapat bahwa soal telah presiden telah menanggap konstitusi maka ini dikirim ke MK untuk dikaji kembali di uji kalau MK menemukan kesamaan pandang dan bukti bukti yang cukup sesuai dengan penemuan yang didapat oleh hasil penyelidikan DPR maka MK akan mengambilkan ke DPR dan DPR akan minta MPR untuk melakukan istimewa dari nampaknya jadi MPR tetap memiliki kewenangan memiliki prosedur tapi mekanismenya sesuai dengan prosedur kita harus melalui mekanisme hak menyatakan pendapat di DPR dan itu hasil ganjian atau hasil uji lagi dari MK yang saya hormati pertanyaan terikutnya dari ibu rektor apakah yang menggandu sistem kesensial kita tidak justru ini menguatkan yang tadinya hanya visi-visi presiden berubah menjadi visi-visi negara jadi jadi dia punya lebih kuat lebih kuat dia punya powernya karena dia presiden melaksanakan visi-visinya negara bukan hanya visi-visi dia berbadi sebagai dalam presiden ketika dia berkampan tapi melaksanakan visi-visi negara jadi tidak dikurang kekurangan daripada presiden tanggung jawab tetap dilakukan langsung perlakiat melalui melalui dan perlahunan yang biasa dilakukan di bagian sepertiga dari jumlah itu adalah 237 jadi mekanismenya nanti kalau kita sepakat untuk amonemen maka nanti akan ada pengusul yang jumlahnya sepertiga jumlah MPR MPR itu dari DPR dan DPD itu jumlahnya 230 nah kalau implementasi alasan kajian agroniknya diterima oleh sidang istimewa jadi sepertinya harus kurang-kurang dari 23 kalau kurang dari 1 atau 2 jadi sepertinya untuk memuruskan atau menggagalkan amonemen ini mudah mudahnya kenapa? tidak perlu memenuhi keusur kecukupan 23 maka ini tidak masuk ke bahasa tidak bisa masuk ke bahasa artinya apa artinya kalau saya ada 1 2 partai yang tidak setuju atau sejumlah akut DPD tidak setuju itu adanya amandemen timah maka dia akan berimpangkan anggota yang tidak hadir dalam kekuang sindang istimewa maka otomatis pelaksanaan daripada amandemen timah ini tidak bisa dilanjutkan perangkat kurur bagaimana kalau kurur terus berjalan dan pembilihan pembilihannya setengah N plus 1 seperti biasa 50 plus 1 Jadi itulah tidak kira mekanisme yang ada di MPF tidak mudah memang untuk melakukan amandemen Nah, begitu juga kalau kita sudah tetapkan amandemen kelima, kita sudah putuskan pokok-pokok orang negara akan diubah lagi dalam kejadian yang akan datang, tidak mudah. Kalau dalam kejadian mudah, mudah, dengan obat uang perpul selesai. Nah, itulah pentingnya dimasuk dalam amandemen Masa Jawa Letak MPR. Letak MPR, kedudukannya lebih tinggi daripada penduduk-penduduk. Nah, demikian apa yang sekalian yang bisa saya sampaikan dan saya buka nanti, doktor, izin kepada ahli-ahli kita atau para beksan yang ingin menyampaikan pertanyaan ini. Bro, and please jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton!